Hasil Motogipi Austria 2024 Marquez menggila, Banyaya menang Petuah Rossi berbuah kemenangan Banyaya di Motogipi Austria 2024 Nestapa Pedro Acosta di markas KTM, babak belur, hingga dadanya sakit Pembalap Ducati asal Italia Francesco Banyaya berhasil menjadi pemenang race Motogipi Austria 2024 di sirkuit Red Bull Ring, Minggu 18 Agustus 2024 Pada awal balapan pembalap prima pramak racing Ducati Jorge Martin berhasil merebut posisi pertama, namun diambil alih oleh Banyaya Sementara Mark Marquez yang start di grid ketiga sempat bersenggolan dengan Morbidelli Hingga memaksanya melebar di tikungan pertama dan membuatnya tercecer Hingga keurutan ke-14 Namun pada lap ke-4 Marquez beraksi dengan berhasil memperbaiki posisinya keurutan ke-10 Marquez kembali merangsak naik ke posisi ke-7 pada lap ke-9 Pada lap ke-11 Jack Miller justru jatuh sendiri membuat Marquez naik ke posisi ke-6 Selanjutnya pada lap ke-17 Mark Marquez berhasil menggeser Bezzechi Bahkan pada lap berikutnya, Marquez bisa naik ke posisi ke-4 menggeser Brett Binder Hingga 5 lap terakhir race MotoGP Austria 2024 susunan barisan terdepan belum berubah Banyaya masih memimpin diikuti Martin, Bastianini, dan Marquez Banyaya kembali merebut puncak klasemen MotoGP 2024 Usai menyapu bersih balapan sprint race dan race utama di sirkuit Red Bull Ring Minggu 18 Agustus 2024 Hasil itu membuat Banyaya kembali melesat ke posisi pertama klasemen pebalap MotoGP 2024 Juara bertahan itu kini mengumpulkan 275 poin Unggu 5 poin atas Martin Usai sempat tersalib di seri sebelumnya Setialah race utama, Banyaya mengaku saran Rossi berperan penting atas kemenangannya Sebelum balapan, Valentino Rossi hanya mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan di sprint sudah bagus Jadi coba ulangi saja Kata Francesco Banyaya, dilansir Crash Pedro Acosta mengakhiri perjalanannya di MotoGP Austria selaku markas KTM yang kini jadi timnya dengan perasaan nelangsa Rider yang disebut-sebut sebagai titisan Marc Marquez mengaku bahwa dirinya menatap balapan seri Austria dengan antusias mengingat itu adalah kandang timnya, KTM Sayangnya antusiasme dari Acosta justru berujung pilu karena awal perjalanannya justru mengalami crash yang membuat dadanya sakit Kami datang ke Austria dengan antusiasme namun saya pulang dengan rasa sakit di dada Ungkap Pedro Acosta dilansir pedogipi Ada banyak masalah yang tidak saya duga Dan saya masih tidak mengerti mengapa itu terjadi Terima kasih telah menonton!